Ya, permisi, permisi ambulan mau lewat, ada yang mau melahirkan, perutnya besar sekali, anaknya sudah mau keluar, tolong dikasih jalan ya Aduh, dokter, ini kenapa jadi aku sih nyetir ambulan ya dokter, bukannya dokter yang biasa bawa ambulan ya, aduh ada-ada aja isi dokter Aduh, berat banget dokter, tahan ya dokter, masih kuat nggak dokter Aduh, kok kuat Tommy, saya masih kuat, pelan-pelan aja saya udah tua Tommy, tenaga saya udah nggak kuat kayak kamu Tommy Pelan-pelan Tommy, pelan-pelan, aku udah nggak tahan ini sakit ya dokter Mama Tenang aja Susi, kamu udah di rumah sakit, bentar lagi kamu melahirkan ya Susi, dokter pasti bantu kamu untuk melahirkan Susi, sabar ya Ayo, cepat dokter, aku udah nggak tahan ini sakitnya dokter, kapan mulainya ini dokter, aduh 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 Dokter, ayo cepat langsung aja itu dibantu Susi lahirannya dokter Kenapa dokternya diem-diem aja, itu Susinya udah teriak-teriak kesakitan dokter Susternya mana, susternya mana, biasanya kan suster bantuin dokter, ini kenapa sekarang dokter cuma selirian doang, aduh si dokter ma Yaelah si Tommy, sabar ini Tommy saya telpon susternya dulu, ih si Tommy mah nggak bisa sabar ya dari tadi marah-marah terus orangnya Tuh kan, si dokter telpon aku, aku udah tau nih, pasti tuh si dokter butuh bantuan aku kan Iya, halo, kenapa telpon-telpon aku dokter, hah, aku lagi nggak mau diganggu dokter, aku lagi mau sendiri Hehehe, suster, masih marah ya sama saya ya gara-gara ditinggal ya Udah jangan marah suster, ih kalau marah mah ntar kamu cepat tua loh, hehehe Pokoknya, aku lagi nggak mau diganggu dokter, hari ini aku mau santai aja, aku nggak mau kerja, dan aku lagi nggak mau ketemu sama dokter, titik Yaelah si suster, jangan begitu dong, hah, gitu aja marah si suster, yaudah deh kita bayan lagi mau nggak Maafin aku ya suster, lain kali aku nggak bakal ninggalin kamu lagi suster Sekarang suster di mana, aku jemput mau nggak pake mobil ambulan Entar aku janji, entar sore ajak suster jalan-jalan di pantai Aduh, aduh mama, ini kapan dimulainya mama, perut aku udah keras sekali mama Hei dokter, itu si Susi nggak tahan sakitnya dokter, kenapa dokter malah pacaran sama si suster kayak begitu Itu si Susi udah minta bantuan dokter, si Susinya udah nggak tahan sakitnya, abis Susi melahirkan baru dokter terserah, mau ngapain aja Bebas Yah, telponnya malah dimatiin sama suster, di si Tommy sih ngomongnya pake teriak-teriak segala, jadi dimatiin kan sama susternya Yaelah si dokter, telpon dimatiin sama suster, malah aku yang disalahin Ih, kesel loh sama si dokter Yah, jadi tuh biasanya tuh saya dibantu sama suster, kalau nggak ada suster, saya repot ini Tommy Yaudah dah, saya mulai proses ya, melahirkannya ya Ayo Susi, tarik nafas dalam-dalam ya Susi, lalu buang pelan-pelan ya Susi Aduh, aduh Ayo, semangat Susi, semangat Kamu pasti bisa melahirkan anak kamu Susi, semangat ya Tarik nafas dalam-dalam, lalu buang Yah, bagus, buang nafasnya pelan-pelan Susi Iya, 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 gitu, 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 bagus, bagus, tuh, bagus Hei Tommy, kamu kenapa masih ada di sini sih? Si Susi kan bukannya istri kamu Nggak boleh lihat dong kalau bukan istri kamu Tommy Nah, iya, benar tuh kata mamanya si Susi Si Susi kan bukan istri kamu Ngapain kamu masih di sini? Tarik nafas, buang nafas, bukan istrinya juga Iya, ini aku keluar Maaf ya Tante, maaf dokter Aku lupa kalau aku itu cuma mantannya Susi Aku bukan suaminya Yaudah, aku keluar Baiklah Susi Konsentrasi ya Susi Ini usia kandungan kamu sudah 30 bulan Berbeda dengan pasien lainnya Jadi agak susah Kamu tarik nafasnya pelan-pelan Lalu buang nafasnya sekuat tenaga Kita mulai ya 1, 2, 3 Ayo dimulai Susi Tarik nafasnya pelan-pelan Baru buang sekuat tenaga Susi Ulangi itu selama 3 kali Dokter Apakah sudah benar yang saya lakukan dokter? Gimana? Anak saya sudah keluar apa belum dokter? Hei dokter Itu kepala anaknya sudah keluar apa belum? Saya tidak tegang melihat si Susi Mukanya sudah pucat banget si Susi dokter Aduh, belum Belum keluar sama sekali kepala anaknya si Susi ibu Tolong bersabar ya Saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin ibu Dokter Aku sudah sekuat tenaga dokter Tenaga aku Tenaga aku sudah mau habis dokter Susi Semangat Susi Tarik nafas Buang nafas terus Susi Kamu pasti bisa Jangan kasih kendor Susi Hei Tommy Jangan teriak-teriak dong Tommy Emang disini pasiennya si Susi doang apa iya? Yang mau lahiran siapa? Malah kamu yang teriak-teriak kayak begitu Susi Semangat Susi Walaupun aku cuma mantan kamu Setidaknya aku dulu pernah mencintai kamu Susi Hei ibu Tolong bilangin si Tommy dong itu Bilangin Jangan teriak-teriak kayak begitu Kedengeran sama yang lain gak enak Entar si Tommy Kalau dibawa satpam keluar gimana Kan kasihan Ya kan? Sono bilangin tolong ibu Saya gak bisa Ini saya lebih jauh dari ibu Ibu lebih dekat Hei Tommy Cetop-cetop Tommy teriaknya Aduh Mau sampai kapan teriak-teriak kayak begitu Tommy? Si dokter udah marah-marah itu di dalam Kamu bisa diem apa enggak sih Tommy? Aduh Aduh dokter Gimana ini dokter? Tenaga aku Tenaga aku udah mau habis dokter Tante Aku cuma mau semangatin si Susi doang Tante Masa teriak di dalam gak boleh? Teriak di luar juga gak boleh? Jangan begitu dong Tante Walaupun aku cuma mantannya anak Tante Tapi Setidaknya aku pernah mencintai anak Tante Boleh dong Aku kasih semangat doang Ya kan Tante? Jangan begitu Kamu pulang aja sekarang Tommy Tante gak mau kamu semangat-semangatin si Susi kayak begitu ah Tommy Si Susi itu udah punya suami Kamu juga kan cuma mantannya doang Jadi gak perlu kasih semangat ke si Susi Udah pulang aja kamu Tommy sana Mama Mama ngomong apaan sih? Suruh Tommy masuk kesini aja mama Susi mau ditemenin sama Tommy mama Udah pulang sana Tommy Kamu nunggu apaan lagi sih? Kenapa masih berdiri disini Tommy? Pulang 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 Mama Jangan begitu mama Tommy udah baik antar Susi ke rumah sakit mama Kenapa mama suruh Tommy pulang? Ya udah Tante Ya udah Tante Aku pulang Maaf ya Udah bikin Tante marah Salam buat Susi ya Tante Kalau udah lahiran Kabarin saya ya Tante Padahal aku gak ada maksud apa-apa Kenapa aku malah disuruh pulang? Kenapa aku malah disuruh pulang? Lagi lahiran begini Suaminya malah gak ada di sampingnya Kasian Susi Kasian Ya terus Susi terus Tarik nafas Buang nafas Lakukan berulang-ulang Susi Agar lebih cepat keluar anaknya Susi Ayo Tomi 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 Aduh Susi Ngapain kamu sebut-sebut nama Tomi terus Susi Gak boleh itu Kalau mau sebut itu nama suami kamu Susi Ayo sebut nama suami kamu aja Susi Sebut Asep 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 Sebut nama suami kamu Asep Susi Tomi 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 Aduh aduh Susi Kamu kenapa masih sebut nama Tomi Suami kamu itu namanya Asep Susi Asep Asep Aduh Pusing saya pusing Udah Susi Kalau kamu bingung Teriak aja nama dua-duanya Tuh Tomi Asep Tomi Asep Tomi Asep Begitu Itu 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 Kayaknya aku kenal deh Iya Aku kenal cowok itu Waduh Bener-bener ini mah Itu kan si Asep suaminya si Susi Ya ampun Istrinya lagi lahiran Dia malah enak-enakan joget disitu Sama siapa itu jogetnya Hah Mungkin Aku terlalu cinta Aku terlalu sayang nanti Ya kosorilah rani Lanjut Ayo nyanyi Tunggat Ente-entean Selanjutku wixing paling pas sayang Ayo kamu lanjutin Aku Aku harus cepat-cepat Bawa mamanya Susi kesini Biar mamanya Susi Liat itu Liat itu suaminya si Susi Lagi ngapain joget-joget disitu Udah tau istrinya lagi lahiran Waduh Itu Itu yang larikan si Tommy Wah Gawat nih Gawat Si Tommy Si Tommy udah ngeliat aku Lagi senang-senang disini Aku yakin Pasti dia mau laporin aku Ke istri dan mertua aku Ya ampun Susi Susi Di saat kamu berjuang Mau melahirkan anak kamu Tapi suami kamu disana Malah asik-asikan joget Dengan wanita lain Aku Aku harus cepat-cepat Kasih tau Susi Kalau suaminya itu Bukan lagi kerja Tapi malah asik-asikan joget Sama cewek lain Sama cewek yang Sejkarat Ketong Tengah 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 Tengah